Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada diantara kita yang kurang sehat atau anggota keluarga kita yang kurang sehat, semoga Allah beri kesembuhan. Semoga Allah beri kesehatan segera ya. my beloved students last week we have learned about kita sudah berbicara tentang apa minggu lalu ayo ada yang masih ingat kakak minggu lalu kita berbicara tentang ya existence bagus siapa yang bilang existence tadi there is a error atau there is a error itu dia existence atau there is a error ya jadikan kakak kakak kalau kita mau menyatakan sesuatu yang ada keberadaan dari sesuatu kita bisa bilang there is a error kayak gitu eh there are gak pake e ya perbedaannya adalah for your information catatan ini kalau kalian mau mengambil catatan dari yang minggu lalu kita ya kakak-kakak ya minggu lalu ada kawan yang nanya dan segera dia sudah selesai catatannya sebenarnya gak gak apa-apa sih gak usah dikumpul sekarang gitu tapi alhamdulillah satu orang udah kumpul catatannya dia ya yang lain kayak mana ini kita udah ini kalau ini udah pertemuan kita yang ketiga ya kan ya di pertemuan yang ketiga ini kayak mana sudahkah ada yang kalian coretkan di buku kalian sudahkah ada alhamdulillah alhamdulillah ya jadi jangan ditumpuk-tumpuk ya kakak-kakak ya kerjaannya ya kerjaannya jangan ditumpuk-tumpuk supaya tidak kesulitan nanti waktu usaha suruh mengumpul tiba-tiba belum usaha sebegini lah sebegitulah dan yang udah yang udah mencatat pun seharusnya dijaga bukunya jangan sampai jadi alas kuali lah jangan sampai makan tikus lah makan kucing lah makan harimau lah segala macam yang makan bukunya dijaga bagus-bagus bukunya oke ini dia perbedaannya untuk bentuk there is dengan there are jadi kalau there is dia dia masuk singular noun singular noun artinya adalah kata benda tunggal satu saja gitu yang bisa dihitung ya kalau kita kalau gak salah kita sudah belajar itu yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung kalau untuk benda yang tidak bisa dihitung juga kita pakai there is karena dia dianggap tunggal there is a river sungainya satu jadi dibilang there is a river there isn't a river itu untuk negatif untuk kalimat introgatif is there a river in the village ini harus kalian ketahui juga untuk bentuk positif, negatif dan introgatifnya introgatifnya there is tambah uncountable ini seperti yang saya bilang tadi there is pollution in this area ada polusi di area ini there isn't pollution atau there isn't any pollution in this area is there any pollution in this area itu kalau untuk kalimat tanya jadi ketika kalimat positif diawali dengan there is a river in the village diawali dengan there is ketika dia negatif tambahkan not setelah is there isn't there is not ketika untuk introgatif letakkan is di depan jadi is there any is there a river in the village adakah jadi artinya ada sebuah sungai di desa tidak ada sebuah sungai di desa adakah sebuah sungai di desa itu desa tersebut maksudnya karena ada the nya disini desa tersebut berarti pertanyaan untuk benda yang spesifik dia sudah pernah disebut sebelumnya itu kita sudah belajar juga ya fungsi dari artikel the kemudian untuk yang tidak bisa dihitung pollution pollution itu tidak bisa dihitung pollution itu terdiri dari kalau air pollution dia itu biasa asap bisakah kita hitung dia partikel-partikel asap itu tidak kan sangat kecil dan sangat banyak sekali jadi kita sebut dia dengan uncountable noun kata benda yang tidak bisa dihitung untuk kata benda yang tidak bisa dihitung kita masih menggunakan is juga disitu jadi kita bilangnya there is pollution in this area ada polusi di area ini di daerah ini there isn't pollution in this area tidak ada polusi di daerah ini is there pollution in this area adakah polusi di daerah ini itu then next there are ini bukan there is ya kak ya yang sudah mencatat for your information ini bukan there is ini there are kita kita ganti sendiri tadi ajalah ya ini agak-agak salcet salcet bukan maksudnya salah ketik salah ketik ya si kawan ini yang menulis oh iya oke ini jadi ini derar ya kakak-agak ya yang oke jadi there are many trees in the village masuk plural 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 kata jama there are many trees there are many trees in the village ada banyak pohon di sebuah desa there are not atau there aren't many trees in the village tidak ada banyak pohon di desa di sebuah desa are there many trees in the village is pula are there many trees in the village adakah banyak pohon di sebuah desa gitu nah kalau positif kita bilangnya there are kalau negatif kita bilangnya there aren't atau there are not tambahkan not setelah are kemudian untuk kalimat introgatif are nya duluan jadi are there many trees in the village artinya apakah eh apakah adakah bukan apakah ya adakah oke complete the following sentences with there is or they are siapa bisa jawab ini number one come on what's your name yang ngomong zilla oke zilla what's the answer very good there are kita pakenya there are ya karena fish ini biarpun dia gak pake es bukan fishes nah fish ini dia pengecualian kalau dia untuk yang plural singular dia sama jadi fish satu ekor dia fish fish banyak dia fish juga dan several ini artinya beberapa several itu artinya beberapa jadi jawabannya there are oke next next number two who wants to answer number two come on come on come on anybody there wow usah panggil aja lah nih namanya oh gawat nih masa gak tau kita ulang lagi lah nanti kalau gak tau waktunya gak banyak ini kita who is it siapa yang ngomong itu Tita good apa jawabannya kak what's the reason apa alasannya kalau pakai there is ya 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 ha coba kakak lihat kata sirup disitu sirup sirup itu apa itu kak berupa liquid ya berupa liquid atau cairan ya kan berupa liquid atau cairan nah dia sama dengan pollution tadi sama dengan pollution partikel-partikel tadi nah kalau ini adalah liquid nah liquid misalnya dia oil misalnya dia milk tea kemudian coffee water itu semua adalah uncountable uncountable noun ini biarpun sudah kita pelajari bagi yang lupa boleh dicatat lagi silahkan dicatat lagi jadi dia adalah uncountable uncountable noun kalau uncountable noun tadi sudah kita sepakati dia menggunakan auxiliary is jadi untuk existence nya kita pakai there there is bisa juga kalian lihat dari kata little little ini artinya sedikit untuk uncountable noun untuk kata benda benda-benda yang tidak bisa dihitung little ini oke kita lanjutkan sampai disini paham dari sederarnya enggak ya yang paham cuma satu orang kakak jangan berbisik gitu agak kuat sih seseram paham seseram kayak gitu kita lihat yang ini dulu oh my god what is in the car kita bilangnya there is a big doll where is my book your book is in my bag what is there in the box there are a pair of shoes can you still hear my voice masih bisa dengar suara saya oke 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 good what is in the pen there are several chicks kenapa bisa ada chicks di dalam pen oke jadi apa artinya kak oh gitu pen juga artinya oh masya Allah anak ayam bisa di dalam pen saya bayangkan kayak mana dalam masukkan anak ayam dalam pulpen oke jadi ini coba lihat perbeda there is itu a big doll sebuah boneka yang besar singular singular countable singular yang bisa dihitung kata benda tunggal yang bisa dihitung there are a pair of shoes ada sepasang sepatu ada sepasang sepatu sepatunya banyak jadi there are pair of shoes there are several chicks anak ayamnya banyak jadi pakai there are ada several oke sampai disini paham kan paham lah paham apa ya amin alhamdulillah oke kita sekarang kita mau lanjut pakai yang oke kita mau ke books dulu karena kita mau masuk materi baru ya kita berdoa ya Allah semoga materi yang sebelumnya bisa dipahami sama kakak kakak semua disini amin nah ini kita mau masuk ke materi baru ya kan kakak kakak kan dan ini I think it needs your deep understanding sampai kayak gitu kali deep understanding pemahaman yang dalam kenapa karena kita mau masuk pembelajaran tentang teks nah jadi kan tadi sudah ada kita bilang there is there are there is there are there is there are itu nanti insya Allah bisa dipakai di dalam teks yang mau kita pelajarin ini untuk itu kalian harus tahu you have to know how to use the existence kalau waktu kelas 7 kemarin kelas 7 we have learned about descriptive text right masih ada yang ingat kita sudah oke yang ingat dari si Zila aja yang ingat yang yang lain kuat-kuat gak apa-apa itu masih kita gak dalam di rumah sendiri masing-masing kuat-kuatnya di telinga usaha oke nah kita waktu kelas 7 itu sudah belajar descriptive text namanya nah descriptive text adalah text yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu ya kan menggambarkan namanya juga describe namanya juga describe describe artinya menggambarkan nah jadi ini yang mau kita pelajari sekarang ini dia gak jauh-jauh dari descriptive text sama-sama menggambarkan sesuatu sama-sama describe tapi ada perbedaannya diantara kedua jenis text yang diantara kedua jenis text ini jadi text descriptive dengan text yang mau kita pelajari ini nanti sama-sama describe something sama-sama menggambarkan sesuatu akan tetapi ada perbedaan ada perbedaan yang mencolok mencolok kayak mata jadi colok ada perbedaan yang gak mencolok sekali sih kalau misalnya kita what can you see in the display in the screen apa yang bisa kalian lihat di layar itu this one apa yang bisa kalian lihat masih ayam ini ini ayam ntar ya ayam cek kita ulang berbeda dia this one oke salah ngambil tadi rupanya sorry ya ini bikinnya dari hp jadinya astagfirullah gitu lah iya bandel kali wak nih ntar ya astagfirullah tidak mau dia pindah kita hilangkan dulu dia biar tahu dia biar tahu dia dulu siapa kita kan oke dan apa ini dia yang mau kita pelajarin tapi kita mau ah ini kenapa enggak oke sip jadi gini yang kita pelajari sebelumnya kita sebut ya dengan descriptive sex tuh jadi dia asal katanya dari describe jadi kita menggambarkan sesuatu describe artinya meng gambarkan nah jadi kita disini kita mau menggambarkan sesuatu juga oke sama namanya adalah text report tuh so apa hubungannya sama zoo ini my uncle is a zookeeper katanya paman saya adalah penjaga kebun binatang you can see in the zoo there are many animals right di kebun binatang ada banyak haiwan kan oke nah disini nanti kalian bisa baca nih ya bisa baca ini sudah disajikan dengan kalimat yang pendek dengan gambar yang imut-imut kan enggak gambar coba kalau gambar gajah hasli disitu enggak semangat kalian nengok ya kan ya Allah gajah nah disini kelihatan tuh tuh nampak kan di layar kan there are four animals four animals you can find in the zoo yang bisa kita temukan di kebun binatang dan ada text di bawahnya nah text itulah nanti yang mau kita pelajari text yang jenis seperti itu gitu kalau kita lanjutkan aja lah ya kita masuk ke materinya aja terus oke disini dia nanti setelah itu baru kita bisa menganalisis text ini text-text yang ada disini berdasarkan berdasarkan dari materi yang sudah kita pelajari tuh jadi ya kakak-kakak kembarannya dari deskriptif text yang sudah kita pelajari kemarin di kelas 7 itu kita sebut dia dengan report text text report kalau yang bisa silahkan ditulis di kertasnya atau di bukunya nanti ini insya Allah saya share juga ya jadi namanya adalah text report text report nah dari dari namanya kita bilang adalah report report itu oh report artinya laporan gitu ya agak-agak mirip nah bukan agak-agak mirip lagi ya memang karena ini dia berdasarkan penelitian dari sebuah objek gitu makanya disebut dengan report text atau text report itu text report itu oke nah definisinya ya secara ini ya secara singkat aja supaya bisa kalian pahami report text itu adalah is a text which presents information about something as it is it is as a result of systematic observation and analysis katanya jadi text report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis tuh jadi sebuah objek di analisis dan di observasi kemudian dibuatlah reportnya dalam sebuah teks kita bilangnya report text tuh oke social function fungsi sosial dari report text itu adalah nah ini kalian boleh tekankan betul-betul kalian pahami nah kalau report dia functionnya social functionnya atau fungsi sosialnya adalah describe something in general dia mendeskripsikan sesuatu secara umum mendeskripsikan sesuatu secara umum nah gitu kalau descriptive text text kita yang kita sudah pelajari lalu ini lihat di bawah itu ada usaha dibuat the difference between report and descriptive text perbedaan antara text descriptive dengan text report disini ada sama dia sama-sama describe menggambarkan sesuatu ya tapi this report focus report itu dia focus to describe something in general mendeskripsikan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara umum sementara descriptive itu mendeskripsikan sesuatu atau objek yang spesifik objek yang khusus nah berbedaannya itu berbedaannya umum yang satu mendeskripsikan secara umum yang satu lagi secara khusus kalau belum masuk kepikiran kalian apa sih kenapa maksudnya yang satu umum yang satu khusus apa maksudnya itu ini disini ada contoh tapi contohnya untuk tema aja ya kita belum ada usaha kasih karena waktu pun sudah habis insyaallah nanti next week kita tekankan lagi sama kita ambil contohnya bisa di mute dulu kak suaranya sebentar oke nah contohnya gini bedanya ketika kita berbicara tentang your pet cat pet cat hewan piaraan kalian misalnya kalian buat judulnya my cat pussy atau my pussy cat atau terserah nama kucing kalian siapa nama kucing kalian siapa terserah so you talk about the cat kalian berbicara tentang kucing tersebut ada seekor kucing yang namanya si pushy terus dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut misalnya matanya yang sebelah hijau yang sebelah biru abis itu kulit kulit abis itu bulunya warna putih abis itu dia agak sensitif nah itu you talk about a specific cat kalian berbicara tentang seekor kucing yang khusus spesifik dia seekor kucing yang namanya pushy paham sampai sini itu kalau deskriptif paham gak paham gak itu kalau deskriptif paham ya nah ketika dia ketika dia text report kita mau ngomongin kucing dalam text report kasih judul cat atau cats nah so it talks about cats in general berbicara tentang kucing secara umum gitu kucing itu adalah mamalia ada yang berasal dari ini ada jenis ini jenis kucing persia jenis kucing segala macam dan sebagainya itu untuk report berbicara tentang kucing secara umum ketika deskriptif kita berbicara tentang kucing secara khusus satu ekor kucing yang kita gambarkan gitu kalau untuk report kita berbicara tentang kucing secara umum semua jenis kucing kita bicarakan di dalam text tersebut paham sampai sini maksudnya oke ini kita sampai sini dulu insyaallah next week kita lanjutkan penjelasan dari ke generic structure setelah itu language features nya juga habis itu ini ada contohnya ini cats nih contohnya dan insyaallah i'll give you contoh soal nah sampai disini dulu ya kakak silahkan kalian baca baca nanti yang akan usaha share nanti ini materi kita jadi minggu depan ketika kita masuk lagi gak blank kosong sama sekali gak ada yang kalian pahami bisa juga sekalian dicatat oke nah saya rasa sampai disini dulu agak-agak hujan-hujan ngantuk-ngantuk udah gitu usahnya juga sama oke ya i think that's all for today my beloved students thank you very much for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati